Gubernur Jambi, Al-Haris, melantik Asraf sebagai penjabat Bupati Kerinci, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu, 4 November 2023. Asraf saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi. Asraf yang lama bertugas di Kerinci merupakan putra daerah asal Kerinci. Pelantikan dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Bupati Kerinci Masa Jabatan 2019-2023 Adi Rosal, Forkopimda, dan para Kepala OPD Pemprov Jambi dan Pemkap Kerinci. Al-Haris menyampaikan beberapa pesan. Dukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, termasuk dari sisi penganggaran APBD untuk pelaksanaan pilkada sesuai mekanisme. Terima kasih. Terima kasih. Asraf selesai dilantik menyampaikan, jabatan yang ia emban sebagai PJ Bupati Kerinci merupakan amanah. Ia akan menjalankan perintah dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi. Dengan seluruh ISN yang ada di Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kerinci. Agar sama-sama ini dikawal untuk pelaksanaan Pilpres dan Pilek di tahun 2024. Kemudian nanti akan dilakukan lagi dengan pilkada pemilihan Bupati di Kabupaten Kerinci juga dikawal untuk pelaksanaan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Jadi tugas ini nanti akan segera kita koordinasikan di pemerintah Kabupaten Kerinci secepatnya. Tetapi kami sampaikan bahwa apapun tugas yang diberikan, kita akan bersama melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tadi Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan, kalau ada hambatan untuk segera dikoordinasikan. Ini kita berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin kalau ada hambatan kita selesaikan dulu di tingkat Kabupaten. Kalau sudah betul-betul tidak bisa diselesaikan, baru kita akan melaksanakan koordinasi ke pemerintah Kabupaten, ke pemerintah Provinsi maupun di pusat. Jadi ini apalagi ini adalah berkada serta. Kita akan bersama menciptakan pilkada atau pilih dan pilpres ini betul-betul senyaman mungkin. Jadi saya menjadi penjabat Bupati Kerinci. Bukan Bupati Kerinci Hilir, bukan Bupati Kerinci Tengah, bukan Kerinci Bupin. Jadi utuh. Jadi betul-betul tidak akan kita bedakan. Jadi akan kita rangkul semua, baik tokoh dari Kerinci Hilir, Kerinci Tengah maupun Kerinci Bupin. Jadi kalau ada perbedaan menjelang pemilihan pejabat Bupati Kerinci, menjelang akhir-akhir itu biasa saja. Itu demokrasi. Tetapi setelah hari ini semuanya selesai. Semuanya selesai, masyarakat Kerinci sudah menyambut kita dengan... Seusai pelantikan PJ Bupati Kerinci, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua TPPKK dan Dekranasda Kerinci yang dilantik oleh Ketua TPPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Dari Kota Jambi, Roma Doni, AEJ TV melaporkan.